Hai pernah bermimpi membunuh ular kira-kira pertanda apa ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sekalian jumpa lagi dengan saya di channel Klinik TV nah saya masih hadir dengan sebuah tafsir mimpi dengan arti mimpi kali ini di video ini yang ingin saya share adalah arti mimpi membunuh ular mungkin ada diantara teman-teman sekalian yang pernah bermimpi dikejar ular kemudian berhasil membunuh ular tersebut kira-kira itu pertanda apa nah kalau misalnya bermimpi digigit ular itu dalam perimpuan menurut perimpuan itu ada dua kemungkinan yang pertama itu akan terjadi apa akan mengalami cobaan akan mengalami sakit atau kesialan dan yang kedua berarti mungkin saja sedang berada dalam kondisi yang tertekan itu kalau bermimpi digigit ular nah kalau bermimpi membunuh ular ini beda lagi mimpi membunuh ular disini tergantung dari jenis ular yang anda bunuh dan juga tergantung dari warnanya dan dari lokasi dimana anda membunuh ular tersebut maka dari itu untuk mengetahui secara detail apa arti mimpi membunuh ular itu di video ini saya akan menjelaskan enam enam arti mimpi membunuh ular menurut perimbun berdasarkan dari jenis ular berdasarkan dari warna ular berdasarkan dari besar ukuran ular dan lokasi dimana anda membunuh ular tersebut di dalam mimpi jadi tonton terus videonya sampai selesai simak dengan seksama mungkin saja salah satu dari enam mimpi membunuh ular ini ada yang pernah anda alami sehingga anda bisa mengetahui bisa punya gambaran bisa punya apa ya isyarat tentang sesuatu yang akan terjadi pada di hari esok walaupun tentu saja ini hanyalah sebuah mimpi dan arti mimpi itu bisa benar-benar menjadi kenyataan dan bisa juga tidak yang pertama bermimpi membunuh ular berwarna hitam nah kita tahu teman-teman sekalian warna hitam itu identik dengan aura buruk dengan kegelapan dengan kejahatan dengan sesuatu yang buruklah ketika anda bermimpi membunuh ular hitam berwarna hitam nah itu artinya anda akan selamat dari niat jahat atau dari niat tidak baik orang lain mungkin saja saat ini ada orang yang diam-diam iri dan benci kepada anda dan dia sedang merencanakan sesuatu hal yang buruk ketika anda bermimpi membunuh ular hitam itu mengisyarankan bahwa anda akan selamat dari niat jahat orang tersebut karena itu perbanyak bersyukur berwarna sebatalah dan jangan lupa berdoa mohon keselamatan kepadanya Hai yang nomor dua bermimpi membunuh ular putih nah lalu bagaimana jika ular warna ular yang ada bunuh itu ternyata adalah putih warna putih nah di dalam perimbun ular putih melambahkan godaan melambahkan sesuatu hal apa yang bisa mengarahkan kita kepada keburukan jadi godaan-godaan negatifnya ketika anda bermimpi membunuh ular putih itu artinya anda akan terbebas anda akan terlepas dari godaan yang dapat menyerumuskan anda kepada dosa kepada maksiat kepada keburukan atau kepada perbuatan buruk lainnya jadi mimpi membunuh ular putih ini bisa dikatakan sebuah pertanda baik sama dengan mimpi membunuh ular hitam yang juga pertanda baik yang nomor tiga bermimpi membunuh ular hijau kita tahu ular hijau itu adalah ular yang jenis ular yang berbisa ular hijau itu kalau di dunia nyata kalau menggigit itu bisa atau racunnya bisa mematikan dapat membunuh orang yang digigit itu kalau tidak ditangani segera mungkin ketika anda dalam mimpi bertemu dengan ular hijau ini biasanya ular hijau ini kecil tidak terlalu besar kemudian anda membunuhnya itu artinya anda akan berhasil mengatasi segala kegelisahan yang anda rasakan selama ini mungkin saja saat ini anda sedang mengalami sebuah kegelisahan disebabkan oleh masalah yang menimpa anda entah masalah apa hanya Allah dan anda sendiri yang tahu masalah-masalah itu kemudian membuat hati anda gelisah membuat pikiran anda tidak tenang membuat anda ketakutan lain sebagainya mimpi membunuh ular hijau ini adalah isyarat bahwa anda akan segera terbebas dari kegelisahan tersebut insya Allah yang nomor 4 bermimpi membunuh ular kobra nah dilihat dari jenis ularnya jika anda membunuh ular kobra ular kobra ini adalah ular yang berbisa, ular yang beracun lambang dari ular kobra melambangkan godaan ada orang yang akan menggoda anda dalam hubungan asmara jika anda sudah menikah mungkin pasangan anda atau anda sendiri akan digoda oleh orang lain yang menyebabkan hubungan rumah tangga kalian akan retak nah beruntung dan saya ucapkan selamat jika anda bermimpi membunuh ular kobra tersebut karena apa? karena dengan mimpi ini isyaratnya bahwa anda akan terbebas dari godaan asmara tersebut jika ada orang yang ingin berniat jahat merusak rumah tangga kalian dengan cara menggoda pasangan anda atau anda sendiri itu artinya ketika anda bermimpi, mimpi ini mengisyaratkan bahwa anda akan terbebas dari godaan orang tersebut jadi berbanyak bersyukur kepada Allah SWT dan memohon kepadanya agar rumah tangga kalian atau hubungan kalian dengan pasangan diberkahi dan selalu harmonis dan tidak ada yang mengganggu hubungan kalian yang nomor 5, bermimpi membunuh ular sangat besar ular anak onda, ular piton misalnya intinya ukuran ular yang anda guna dalam mimpi itu sangat-sangat besar sekali mimpi ular besar ini jika dia menggigit anda atau dia mengejar anda itu pertanda bahwa ada orang yang iri kepada anda dan berniat tidak baik kepada anda tapi beruntung dan selamat jika anda berhasil membunuh ular besar tersebut karena apa? karena arti mimpi membunuh ular besar ini itu menandakan bahwa anda akan selamat dari niat jahat orang tersebut orang yang iri kepada anda jadi intinya mimpi membunuh ular besar ini sama artinya dengan mimpi membunuh ular berwarna hitam yaitu sama-sama akan selamat dari niat buruk orang yang iri atau benci kepada anda insya Allah yang nomor 6 bermimpi membunuh ular di dalam rumah mungkin saja ada ular yang masuk ke dalam rumah anda terutama ular itu masuk ke dalam kamar anda nah di video sebelumnya, video tentang ular masuk ke rumah saya pernah menjelaskan artinya bahwa ketika anda bermimpi ular masuk ke rumah itu akan ada tamu yang datang ke rumah anda entah tamu itu berniat baik atau berniat buruk dan kemudian ketika ular itu masuk ke dalam kamar tidur anda, dalam mimpi anda itu pertanda ada perselingkuhan diantara yang dilakukan oleh pasangan anda nah ketika anda bermimpi membunuh ular yang di dalam rumah entah ular hanya ada di ruang tamu atau di dalam kamar itu artinya anda akan terhindar dari hal-hal buruk tadi misalnya ada tamu yang akan datang kemudian tamu itu berniat tidak baik kepada anda dan keluarga maka insya Allah anda akan terhindar dari keburukan niat tamu tersebut jika anda membunuh ularnya di dalam kamar dan ular masuk ke dalam kamar itu pertanda bahwa pasangan anda sedang digoda orang lain sedang melakukan perselingkuhan maka artinya dengan membunuh ular di dalam kamar tidur anda anda akan terbebas dari ancaman perselingkuhan tersebut jika pasangan anda sekarang sedang berselingkuh mungkin pasangan anda akan sadar dan insah dan bertobat dan tidak mengulangi perselingkuhannya lagi itu adalah arti mimpi membunuh ular di dalam rumah jadi termasuk pertanda baik nah itulah teman-teman sekalian arti mimpi membunuh ular dari 6 mimpi, dari 6 jalan cerita atau jenis mimpi membunuh ular tersebut bisa disimpulkan bahwa mimpi membunuh ular itu adalah pertanda baik yaitu anda akan terhindar dari segala hal buruk yang disebut oleh simbol-simbol ular tadi karena itu perbanyak bersyukur kepada Allah SWT dan jangan lupa selalu berdoa kepadanya memohon kepadanya agar dikaruniai rahmat dan hidayahnya serta diberi kebahagiaan dunia hingga akhirat demikian yang bisa saya share pada video kali ini semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan anda sebutar tafsir mimpi ular khususnya mimpi membunuh ular kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh